Terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami di Berita TVMU. Dalam rangka penjaminan mutu RSIJ Pendokopi sebagai Rumah Sakit Pendidikan Utama Fakultas Kedokteran UHAMK dan Rumah Sakit Pendidikan Satelit FKK UMC, melaksanakan verifikasi penetapan Rumah Sakit Pendidikan oleh Kementerian Kesehatan yang diselenggarakan secara luring di Aula RSIJ Pendokopi Jakarta Timur. Penyelan NGK SPMB selagi kedua tim. Tim verifikasi penetapan standar Rumah Sakit Pendidikan Kementerian Kesehatan melakukan verifikasi Rumah Sakit Islam Jakarta Pondokopi guna menjadi Rumah Sakit Pendidikan bagi Fakultas Kedokteran UHAMK dan Fakultas Kedokteran Kesehatan WMJ. Pelaksanaan verifikasi bertujuan untuk memeriksa kelengkapan dokumen dan visi-misi sesuai standar Rumah Sakit Pendidikan yang ada di RSIJ Pondokopi. Proses verifikasi ini dihadiri oleh Direktur Utama RSIJ Pondokopi, Umi Syarkiah, Ketua BPH Rumah Sakit Islam Jakarta Agus Samsudin, Dekan, Wakil Dekan, serta Kaprodi dari Kampus FKU HAMK dan FKK UMJ. Penyelenggaraan verifikasi Rumah Sakit Pendidikan dilakukan secara luring dengan tim asesor pendidikan Kemenkes yang diketuai oleh Kristiana Ekanar Tiawati dengan pengumpulan data dari beberapa standar dimulai dengan pembahasan standar visi-misi dan komitmen, standar manajemen dan administrasi pendidikan, standar SDM dan standar penunjang pendidikan, serta standar perancangan dan pelaksanaan program pendidikan klinik yang berkualitas. Direktur Utama RSIJ Pondokopi, Umi Syarkiah, mengatakan kegiatan verifikasi penetapan RSIJ Pondokopi sebagai Rumah Sakit Pendidikan Utama FKU HAMK dan Rumah Sakit Pendidikan Satelit FKUMJ. Direktur Utama RSIJ Pondokopi, Umi Syarkiah, mengatakan kegiatan verifikasi penetapan RSIJ Pondokopi sebagai Rumah Sakit Pendidikan menjadi komitmen pimpinan pusat Muhammadiyah untuk menetapkan RSIJ Pondokopi sebagai Rumah Sakit Pendidikan. Kegiatan ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pasien yang membutuhkan serta menjadi Rumah Sakit berkemajuan. Alhamdulillah pada hari ini kami mengadakan acara untuk ditetapkan sebagai Rumah Sakit Pendidikan Utama FKU HAMK dan Rumah Sakit Pendidikan Satelit FKKUMJ. Ini sudah menjadi komitmen Rumah Sakit Islam Pondokopi di mana PP Muhammadiyah menetapkan kami sebagai Rumah Sakit Pendidikan bagi FKU HAMK dan FKKUMJ. Mudah-mudahan acara verifikasi Rumah Sakit Pendidikan hari ini berjalan lancar dan diridui Allah SWT. Kedepannya kami berharap Rumah Sakit Pendidikan adalah Rumah Sakit yang maju, Rumah Sakit yang banyak mengadakan penelitian, memberikan manfaat untuk pasien-pasien yang membutuhkan, dan menjadi Rumah Sakit berkemajuan. Petua Badan Pelaksana Harian Rumah Sakit Islam Jakarta Agus Hamsuddin mendukung penuh atas penetapan RSCJ Pondokopi menjadi Rumah Sakit Pendidikan Utama. Dalam hal ini tentu saja mendukung penuh atas penetapan Rumah Sakit Pondokopi ini menjadi Rumah Sakit Pendidikan Utama, karena kita punya dua, yang pertama adalah Cempaka Putih dan yang kedua adalah Pondokopi. Pondokopi nanti insya Allah akan mendukung UHAMK untuk Fakultas Kedokterannya dan Cempaka Putih mendukung Universitas Muhammadiyah Jakarta. Kita berharap semuanya bisa berjalan lancar dan Rumah Sakit bisa ikut mendidik dokter-dokter baru di Indonesia sehingga memberikan kontribusi yang lebih besar lagi di masa depan. Dari BPH sangat mendukung dan mendorong dalam proses ini kami menguatkan semua Rumah Sakit yang ada di bawah naungan BPH untuk juga berkonstribusi positif dan memajukan terkait Rumah Sakit Pendidikan. Nah ini menjadi penting bagi kita dengan menggerakkan sektor kesehatan di mana kemudian Muhammadiyah Aisyah sangat peduli terhadap ini di mana kita berharap bahwa dengan adanya Rumah Sakit Pendidikan ini peningkatan kualitas pendidikan mahasiswa kita dan juga yang lain-lainnya yang berjejaring ini juga menjadi indikator utama dalam kemajuan dari kualitas pendidikan di Indonesia. Nah kami juga berharap bahwa dengan adanya Rumah Sakit Islam Pondokopi menjadi Rumah Sakit Pendidikan Utama dan satelitnya ada di Cempaka Putih kemudian di Sukapura dan juga Bunga Rampai ini juga menjadi satu hal yang sangat memberikan motivasi tersendiri untuk kita maju bersama-bersama persarikatan. Saya kira itu mudah-mudahan kita semua mendoakan dan mendukung dalam proses ini. Semoga verifikasinya lulus dan juga mendapat hasil. Selain itu, dekan Fakultas Kedokteran UHAMK, Wawang Soekarya menyebut baik realisasi kerjasama Fakultas Kedokteran UHAMK dan RCJ Pondokopi sebagai Rumah Sakit Pendidikan Utama untuk membuat kualitas dokter semakin meningkat. Dengan adanya kegiatan hari ini saya sangat menyambut baik karena ini merupakan realisasi kerjasama Fakultas Kedokteran Profesor Terhampai dengan Rumah Sakit Islam Jakarta Pondokopi. Saya kira kegiatan ini sangat bagus dan sangat penting sehingga dengan nanti kalau ini menjadi Rumah Sakit Pendidikan yang diakui oleh kemudian kesaran maka itu akan membuat kualitas makin harus membuat kualitas makin meningkat lagi. Kedepannya apa yang dilakukan Pak? Tentu kita harus saling melengkapi antara Fakultas Kedokteran dan Rumah Sakit jadi di dalam mendidik itu kan agak beda. Jadi saling melengkapi dosa-dosa di Fakultas Kedokteran nanti bisa ikut menyumbangkan ilmunya untuk pemberikan pelayanan di sini sebaliknya dokter-dokter ini nanti menyumbangkan ilmunya untuk pendidik juga masih Fakultas Kedokteran jadi saling mengisi kita. Karena perkembangan ilmu kondokter itu sangat pesat di dunia ini jadi kita harus berkolaborasi sehingga kita bisa menghasilkan SDM-SDM yang berkualitas dengan teknologi yang mutakhirlah gitu. Sehingga nanti diharapkan pelayanan itu akan menjadi lebih baik lagi. Mudah-mudahan acara ini berjalan dengan lancar dan mendapatkan sesuai dengan apa namanya pemenuhan berang-berang sesuai dengan yang diinginkan oleh KMNSK sehingga ditetapkan sebagai Rumah Sakit Pendidikan Utama FKFMK. Demikian mudah-mudahan acaranya bisa berjalan dengan lancar Terima kasih Wassalamualaikum Wr. Wb Harapan positif juga disampaikan oleh Wakil Dekan 1 FKKUMJ Rizki Aka Putra yang mengatakan RSIJ Pondokopi sebagai Rumah Sakit Pendidikan perlu ditetapkan sehingga mahasiswa dapat melakukan pendidikan sesuai dengan aturan yang berlaku dengan harapan menciptakan dokter kualitas terbaik dan islami sesuai harapan Muhammadiyah. Rumah Sakit Islam Jakarta Pondokopi ini kita menggunakan sebagai salah satu wahana pendidikan kita sebagai Rumah Sakit Pendidikan setelit Oleh karena itu untuk kesenambungan yang terkait dengan tujuan pendidikan agar tercapai standar kompetensi dokter Indonesia dan kalau kita di Muhammadiyah juga ada standar kompetensi dokter Muhammadiyah Oleh karena itu penginjukan Rumah Sakit Islam Jakarta Pondokopi sebagai Rumah Sakit Pendidikan setelit ini perlu ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan sehingga mahasiswa kita dapat melaksanakan pendidikan sesuai dengan aturan-aturan yang memang sudah berlaku sehingga capaian-capaian terkait dengan tujuan pendidikan yang telah ditetapkan itu bisa tercapai itu harapan kita sebenarnya Setelah ditetapkan nanti apa target terkait depan dengan Rumah Sakit Pendidikan? Setelah ditetapkan sebagai Rumah Sakit Pendidikan tentu ini harus kita koordinasikan dengan Rumah Sakit Pendidikan utama juga sehingga memiliki satu kesamaan visi dan misi dalam mendidik mahasiswa di pendidikan profesi dokter sehingga capaian mahasiswa untuk menjadi seorang dokter yang ditetapkan di standar kompetensi dokter Indonesia itu bisa dicapai dan UMJ sebagai penetapan pendidikan satelit kami sebetulnya sudah bekerjasama dengan Pak Kodokopi ini dari UMJ sejak tahun 2006 sehingga selalu diperbarui untuk Pemboi selama 3 tahun semoga dengan adanya penetapan sebagai Rumah Sakit Pendidikan Satelit ini tentunya memberikan kualitas yang terbaik untuk koas pendidikan profesi ini sehingga dapat mencapai lulusan dokter yang islami tentunya sesuai dengan harapan Muhammadiyah yaitu sesuai dengan SKDI yang sesuai dengan kompetensi dokter Insya Allah menjadi lebih mantap lagi lebih lulusan kami lebih berkualitas lagi untuk di masyarakat kedepannya Melalui verifikasi ini diharapkan RSCJ Pondokopi dapat meningkatkan mutu terbaik sebagai Rumah Sakit Pendidikan Utama bagi Fakultas Kedokteran UMK dan Rumah Sakit Pendidikan Satelit bagi FKK UMJ dengan tetap berfokus pada peningkatan pelayanan yang berkualitas serta menciptakan lulusan kompetensi dokter bermutu dan islami sesuai harapan Muhammadiyah Yunus Priyongo memberitakan